jumpa lagi di channel gsm di video kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek iphone 8 jadi di depan kita ini ada iphone 8 oke ya iphone 8 dan bagaimana cara mengeceknya, jadi kalau teman teman beli second silahkan cek untuk fisiknya terlebih dahulu ya fisiknya kalau orangnya bilang garansi resmi orangnya bilang garansi resmi silahkan teman teman cek disini pengaturan masuk ke umum dan disini ada mengenai ya, kalau disini pa slash pa slash a, nah berarti itu garansi resmi atau id itu juga resmi ya jadi kalau ibox dia pa tapi kalau lle atau c slash a, nah ini jepang ya jadi itu garansi internasional jadi jangan jangan mau kalau sempurna dia bilang garansi resmi cuma disini ternyata garansi inter ya harganya tentunya lebih murah ya karena ada kemungkinan dia hilang untuk sinyalnya ya oke jadi itu oke setelah itu teman teman cek nah kalau belum ada tombol seperti ini silahkan teman teman cari di asesif touch ya asesif touch seperti ini dan dinyalakan ya untuk asesif touch nya dinyalakan seperti ini jadi keluar seperti ini dan kita masuk ke pusat kontrol nah disini kalau lcd nya udah pernah ganti biasanya ini gak ada true tone nya ya ataupun walaupun udah pernah ganti true tone nya tuh bisa di copy cuma kalau udah 2 ya udah fix berarti dia sudah pernah ganti untuk lcd nya tuh oke setelah itu teman teman kalau di mode gelap seperti ini dinyalakan dulu ya nah dinyalakan seperti ini nah setelah itu teman teman cek untuk lcd nya ya apakah disitu ada white spot ada hitam-hitam kah nah warna putihnya itu pekat atau tidak nah kalau pekat biasanya dia itu udah masih ori ya kalau susu pekat susu dan kalau ini kemungkinan 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 ini udah pernah ganti kemungkinan ya biasanya pekat true tone nya dia ngalah kalau true tone ini bisa di copy untuk true tone nya cuma kalau lcd nya itu warnanya pekat pekat putih putih banget putih susu nah biasanya dia itu masih ori nya nah di cek ya nah disini kan ada hitam-hitam nih nah berarti itu ada sedikit minus cuma gak masalah kalau gak ada gak ke lcd yang penting bisa dikurangin untuk harganya ya setelah itu teman teman bisa cek untuk speakernya speaker belakang speaker depan silahkan di cek juga terus kameranya pastikan kameranya ini bisa fokus ya untuk kameranya auto fokusnya jalan oke nah ini untuk kamera depan kamera belakangnya sensor proximity nya juga jangan lupa di cek juga untuk sensor proximity nya ya ketahanan baterai silahkan teman teman bisa dibuat video 10-20 menit nah kalau berkurangnya signifikan berarti untuk hp nya itu udah boros ya untuk dibuat video oke mungkin itu aja sih kalau yang bisa saya bagikan ya dan jangan lupa di cek untuk konektor nya pastikan masih berfungsi dengan baik nah kalau teman teman ngecek kamera seperti ini nah perpindahannya itu lambat itu ada gejala kena IC ya jadi teman teman mending mundur aja lah soalnya nanti biaya yang cukup mahal oke mungkin itu aja yang bisa kita bagikan untuk cara pengecekan iphone 8 ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya